Setelah 2 episode tapping dan disiarkan di hari Sabtu, Raw hari ini kembali ke Time Slot semula dan disiarkan secara live dari San Jose, California. Tanpa intro logo, tanpa intro acara, siaran langsung dimulai dengan masuknya Stone Cold Steve Austin. Sementara Kane dan Undertaker sudah standby di atas ring bersama Vince McMahon. Bakalan seperti apa pertemuan mereka ini? Kedatangan Austin membuat riuh penonton, sementara Undertaker, Kane dan Vince hanya melihat dengan kesal. Vince McMahon marah-marah, ia bilang ia muang kelihatan Austin melenggang bahwa WWF title itu dan ia menekankan di pay-per-view breakdown nanti Austin pasti kehilangan title itu. Ia lanjut menyebut-nyebut tentang master plan atau rencana besar yang ia sudah siapkan untuk memastikan Austin kalah di match tersebut. Triple threat match untuk WWF title sudah diresmikan kemarin dan Vince mengungkap kalau dia sudah membuat kesepakatan dengan Kane dan Taker yang sudah ia berikan title shot di pay-per-view itu. Walau begitu, Vince tetap belum sudi untuk berbaikan dan memaafkan apa yang pernah Taker lakukan padanya. Karena Taker dan Kane harus membalas budi, jadi mau tidak mau Vince meminta Taker dan Kane untuk melindungi dia, jadi bodyguard-nya lah. Jika Austin berani-berani macam-macam ke Vince, Kane dan Taker tidak akan segan untuk menghajar. Ia lanjut mengungkap master plan utamanya dalam menggagalkan Austin menang, yaitu adalah sebuah stipulasi baru yang ia tambahkan. Vince bilang di match triple threat nanti, Kane dan Taker dilarang saling mengalahkan. Satu-satunya cara untuk memenangkan match adalah mengalahkan Austin. Siapa yang nge-pin Austin duluan, dialah yang dapat titlenya. Matchnya jadi seperti handicap 2 lawan 1. Dengan begitu, Vince merasa sangat yakin Stone Cold akan kalah dan title tersebut akan berpindah tangan. Vince ngejek Austin yang semakin buat dia kesal, Austin hajar Vince, Kane dan Taker mengeroyoknya lah. The master plan atau rencana besar McMahon di breakdown sudah terungkap. Sebelum keluar, Taker bilang ini bukan masalah personal, ini hanyalah bisnis. McMahon lanjut mengumumkan bahwa malam ini Austin akan mempertaruhkan titlenya melawan Kane Shamrock. Match yang di Sunday Night Heat kemarin batal terjadi. Sebuah opening yang mantap. Setelah iklan, Austin ngamuk-ngamuk di belakang. Match pertama, The Tag Team Champion New Age Outlaws masuk bersama X-Pac. Kemudian Jeff Jarrett dan Sultan Justice masuk. Di sini, Road Dogg akan match melawan Double J. WWF sempat memutarkan kilasan Jeff Jarrett di masa lalu di mana Road Dogg pernah menjadi asisten Jarrett di gimmick sebelumnya. Di match ini, Road Dogg cukup bersemangat. Ia mendominasi beberapa kali. Hingga di tengah match, ia dapat momentum. Sultan Justice menariknya ke bawah dan menghajarnya. Billy dan X-Pac lanjut mengimbangi. Chaos dah di bawah. Sementara itu, Double J menghantam Road Dogg pakai gitar tanpa dilihat wasit dan pinfall Double J menang. Komentator mengumumkan evening gown match antara Jacqueline dan Sable. Serta match intercontinental title antara Owen Hart dan Triple H. Match selanjutnya, The Rock akhirnya dapat kesempatan untuk lawan Kane. Terlihat di backstage, Road Dogg dibawa ke ambulan. Imbas dari serangan gitar Jarrett tadi. Kane masuk ditemani Taker. Terlihat di backstage, The Rock mencoba mengatur para Antek Nation. Tapi mereka malah protes. Yaudah, The Rock masuk sendiri aja. Beberapa serangan besar membuat Kane mendominasi The Rock di awal match. Di tengah, The Rock sempat bisa mengatasi. Wasit sempat gak sengaja ketendang dan pingsan. Sementara The Rock dapat people's elbow. Taker mengajarnya tanpa dilihat wasit. Saat Taker fokus ke The Rock di bawah, tiba-tiba Mankind datang menghantam Kane dengan palu gordam. Membalas tindakan Kane di SummerSlam dua minggu lalu. Kane pingsan, Mankind kabur. Taker fokus ngejar Mankind ke belakang. The Rock lanjut pin, wasit hitung pelan. Dan The Rock berhasil menang. Taker balik, The Rock kabur. Thanks to Mankind. Kemudian Taker marah dan bilang ia mau match lawan Mankind malam ini juga. Dan Taker bahkan minta Mankind untuk bawa aja palu gordamnya kalau mau. Setelah iklan, Mankind diwawancara di belakang. Setelah dihantam Kane dengan palu gordam, bisa terlihat tangan dan wajahnya yang memar. Ia bilang ia orang yang beruntung karena ia menangkis hantaman Kane tempoh hari dengan tangannya. Itu yang menyelamatkan nyawanya pada saat SummerSlam. Dan ia terima tantangan Undertaker tadi. Dustin Reynolds hadir di atas ring. Ia bilang selamat datang di neraka para penonton. Ia mengkritisi isi program WWF selama ini yang kotor-kotor isinya. Ia lanjut ngomong ke Val Venice. Dan Dustin bilang, He is coming. Seseorang akan datang dan ketika dia tiba, Venice akan menyesal nantinya. Venice masuk. Ia merespon Dustin dan bilang ia tidak akan menyesal sama sekali. Ia lanjut mempersembahkan sebuah video terbarunya. Terlihat Venice di kamar dan bilang baru saja membawa pulang seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah istrinya Dustin, si Terry Reynolds. Dustin kaget, kecewa, dan berlutut menangis. Sebuah vinyet diputar. Steven Regal yang sebelumnya sempat debut, tetapi dimasukkan kembali ke pelatihan. Ia hadir di vinyet ini dengan gimmick baru yang digambarkan sangat jantan. Menebang pohon, ia diperkenalkan sebagai Amance Man. Pria yang sangat jantan. Match selanjutnya, Intercontinental title. Triple S ditemani China dan X-Pac. Dan Owen Hart masuk ditemani Henry. Match antar musuh pebuyutan ini cukup menyita perhatian penonton. Adu teknis di awal dan bergantian mendominasi. Di tengah match, China protes ke wasit. Henry menariknya ke bawah saat face to face, X-Pac menghajar Henry dan China menonjoknya. Chaos di bawah mengganggu perhatian wasit. Owen Hart protes, Triple H sudah bangkit, dan Owen kena pedigree. Kelar dah itu, Triple H retained the title. Sesaat setelah itu, Mark Henry yang muak menantang China dan X-Pac untuk melawan dia di handicap match. Berani banget sih Henry. Mankind yang akan match lawan Taker bersiap dengan memasukkan semua alat yang ia mau ke dalam bug sampah. Setelah iklan, matchnya dimulai. Mankind masuk bawa tangga, palu, ngeluarin meja, dan lain-lain. It's gonna be extreme, guys. Taker masuk ditemani Kane. Ia juga bawa palunya, guys. Belum mulai, Mankind mau pukul Taker pakai palu. Wasit menghalangi karena itu bisa mengancam nyawa. Wasit mengamankan palu, Taker masuk mau pukul ditanggis pakai mandible claw. Dan palu Taker juga diamankan Wasit. Apa-apaan sih, Sid? Saat bertanding di bawah, Mankind mencoba menghantam pakai tangga tapi gagal. Justru Taker yang bisa mengempas tangan Mankind pakai steel step dan mengempas Mankind ke meja kayu tadi. Taker lanjut dominasi maksimal. Kane sempat mengempas Mankind. Mankind bisa ambil alih di atas dengan kursi, tapi bisa ditanggis lagi dan chok slam dari Taker. Tombstone di atas kursi, Taker lanjut ambil palu. Waduh, ngeri nih. Saat ia mau mengayunkan palunya ke kepala Mankind, The Rock keluar dari bak sampah dan menghalangi Taker. Dan The Rock keluarkan Mankind untuk menyelamatkannya. Dan ia kabur. Untung ada The Rock. Sejauh ini seru nih, guys. Match selanjutnya, Gangrel lawan Edge. Ia masuk dan langsung menyerang. Udah kesal ya. Masing-masing memberikan serangan-serangan yang cukup impresif di match ini. Edge yang lompat dari atas terjatuh langsung ke lantai. Jadi mementum bagi Gangrel untuk lanjut di DT di atas lantai dan Edge KO. Gangrel lanjut minum menyembur darah-darahan ke Edge. By the way, di Sunday Night Heat, Gangrel membantu Edge yang dikroyok ke Yentai. Apa maksudnya Gangrel? Match selanjutnya, Mark Henry lawan X-Pac dan China. China mau duluan lawan Henry. Tapi wasin nggak boleh. Harus X-Pac dulu. Jelas X-Pac kerepotan. Dia tidak bisa lawan. China di tengah bantu supleks dan berhasil tapi gagal pinfall. Henry lanjut dominasi. China nge-tag. Akhirnya ia dapat mengajar Henry lagi. Pukulan keras ia luncurkan. X-Pac masuk lagi. Henry kewalahan. Saat China di-tag dan mau masuk, D-Low menahannya. Di-sledding sama X-Pac. China lompat mau crossbody. Henry sambut dengan powerslam. Nice finish. Seru lagi ini match-nya. Selanjutnya, match gaun malam. Evening gaun. Jacqueline masuk bersama Mero dan Sable masuk juga dengan gaun hitamnya. Ini seperti sebelumnya, mereka cuma harus nyopot baju lawannya. Jacqueline sempat nyekek. Sable sempat dominasi. Saling bergantian menyerang. Hingga akhirnya, Sable bom berhasil dilakukan. Dan gaun Jacqueline berhasil dicopot. Sable menang. Terlihat seorang wanita yang sedang menonton di-zoom oleh kamera. Yes, itu Tori. Bukan Tori Wilson ya guys. Saatnya main event. WWF title match. Kane Shamrock vs Steve Austin. Baru masuk, Austin langsung menghajar Shamrock. Aduh pukul di awal. Shamrock sempat dapat membentum mau angle lock. Austin berhasil lolos. Baru mulai udah dikasih tempo cepat yang seru. Perlawanan yang cukup meyakinkan dari Shamrock cukup mengancam bagi Austin. Match kaliber pay-per-view ini berjalan cukup panjang. Hingga Shamrock berhasil boston krap Austin tapi berhasil lolos. Kemudian saat wasit tidak lihat, Austin menghantam low blow Shamrock dan bisa ambil Ali. Sayangnya match ini tidak berakhir clean karena di ending Taker dan Kane. Seperti diduga, keluar lagi. Match jadi DQ dah. Dua-duanya dihajar. Menkan keluar bersama The Rock menghajar Kane dan Taker. Vince McMahon bingung dengan apa yang terjadi. Sementara itu Austin bawa kursi ke atas dan ia hantam ke Taker dan Kane. McMahon kaget dan mundur ketakutan. Ini ending yang memuaskan guys. Episode selanjutnya, Rao Go Home Show Breakdown. Disiarkan tapping dari Sacramento, California. The Rock masuk menuju ring. Sementara Vince McMahon, Mankind dan Kane Shamrock sudah ready menunggunya. Kayaknya Vince mau konsolidasi ini. Kemudian Kane dan Taker keluar mengawasi Vince. Siapa tahu Austin nyerang Vince tiba-tiba nanti. Vince lanjut bilang kenapa tiga orang ini ia bawa ke atas ring. Ia bilang mau kasih kesempatan emas untuk mereka. Sebelumnya, Vince bilang kalau malam ini Austin akan match tag tim lawan Kane dan Taker. Austin silakan cari sukarelawan untuk partnernya di match malam ini. Vince lanjut ngomong ke tiga orang di atas ring. Untuk tidak bersedia jadi partnernya Austin malam ini. Sebagai ganti, McMahon akan kasih mereka bertiga kesempatan untuk jadi number one contender WWF title. Malam ini di main event, mereka bertiga akan triple threat match. Yang menang bisa lawan WWF champion minggu depan setelah breakdown. McMahon hanya minta mereka jangan mau jadi partnernya Austin. Itu saja. Dan ia lagi-lagi mengklaim setelah breakdown nanti, WWF championnya sudah bukan Stone Cold Steve Austin lagi. Yakin banget sih Vince. Match opening kita, Billy Gunn ditemani Road Dogg dan X-Pac. Akan melawan Jeff Jarrett yang ditemani Sultan Justice. Sebelum mulai, para antek disuruh keluar semua. Biar one on one jadinya. Setelah beberapa menit menyerang bergantian, di tengah match, Billy Gunn tidak sengaja menghantam Wasid. Wasid sakit, Jarrett siap dengan gitarnya lagi. Tapi Wasid bisa menghalangi. Billy Gunn bisa neckbreaker dan ia pinfall untuk menang. Oh iya, komentator hari ini tidak seperti biasanya, Shane McMahon dan Jim Cornette nih. Sebuah match title diumumkan terjadi malam ini. Commissioner Slaughter sebelumnya mengumumkan bahwa woman's title akan dipertaruhkan kembali setelah 3 tahun absen dan akan jadi hadiah untuk match sable melawan Jacqueline. Siapa yang akan menang? Cole tanya ke Vince, kira-kira siapa yang bakal jadi partnernya Austin? Vince tidak tahu dan tidak peduli. Dengan partner atau tanpa partner, Austin akan tetap lawan Taker dan Kane malam ini. Setelah iklan, The WWF Champion kita, Austin masuk. Ia menanggapi Taker yang bilang soal bukan personal, hanya bisnis di minggu lalu. Austin bilang kalau Taker mau ngincar title miliknya, jelas lah ini masalah personal baginya. Walau stipulasi sangat tidak menguntungkan baginya, tidak peduli dia. Dan ia bilang tidak akan ada sukarelawan yang akan sudi untuk jadi partnernya malam ini. Selain karena takut dihajar Taker dan Kane, juga takut dipecat sama Vince dong, jelas. Lagi-lagi ia tidak peduli mau ada partner atau tidak. Dan ia mengancam akan menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya di pay-per-view nanti. Match selanjutnya, Headbanger lawan Oditis. Saat masuk, Headbanger ikut berjoget bersama. Mereka kan sama-sama Babyface ya. Tapi akhirnya menyerang Oditis. Dihajar semua itu, boneka Golga dirusak. Dan ini Headbanger sepertinya heel turn guys. Dengan menyerang Oditis. Matchnya cancel dan mereka pergi begitu saja. Sable masuk, siap match title melawan Jacqueline. Sable menyerang di awal. Jacqueline bisa balas, Sable membanting Jacqueline ke sana kemari. Bahkan Mero diajar juga. Saat Sable mau suplex dari uproon ke dalam, Mero menjegalnya. Jacqueline menghimpit Sable dan wasit hitung. Dan Jacqueline menang. Ia jadi woman champion. Sable marah-marah karena dicurangi. Walau menang, tidak terlihat bentuk titlenya. Mungkin nanti kali ya. Saatnya match tag team Austin. Kane dan Taker masuk. Terlihat di belakang Vince menonton dari ruangannya. Bersama Anteknya tentunya. Austin masuk sendiri. Siapa partnernya? Well, musik DX diputar. Austin agak heran. Karena dia gak ngajak siapa-siapa. Tapi Billy Gunn muncul. Dia yang jadi partnernya Austin malam ini. Kenapa tiba-tiba Billy Gunn ya? Well, Taker fokus mengajar Austin. Kane mengajar Billy Gunn di bawah. Tag team match berjalan seperti biasa. Reaksi crowd membuat match tambah seru. Sebagai sukarelawan, Billy Gunn cukup meyakinkan. Ia sempat didominasi oleh Taker dan Kane. Saat Billy bisa tag, Austin semakin beringas. Berhasil stunner Kane. Pinfall digagalkan Taker. Sementara Billy urus Taker. Austin ke Kane. Wasit malah tidak sengaja dihempas. Wasit lagi, wasit lagi yang tepar. Taker bisa cok slam Billy dan pinfall. Ia kalah. Loh, kok bisa? Padahal Austin yang legal ya. Anggap aja wasitnya lagi pusing dan gak sadar ya. Yaudah lah ya. Austin masih kesal. Ia hantam kursi ke Taker dan Kane. Muak dia. Ia pergi kasih jari tengah. Makin hype nih triple threat breakdown. Selanjutnya, filler tag team. DOA vs Southern Justice. Di tengah match, Paul Allering jegal Dennis dan DOA ambil alih. Jeff Jarrett masuk menghantam gitarnya ke Paul Allering. Dan match berakhir begitu saja tanpa hasil. No contest. Di belakang, Vince cukup kecewa dengan Billy Gunn yang mau bantu Austin. Dia tidak mau tahu kalau nanti Taker dan Kane mengajari Billy Gunn ya. Kemudian vinyat video Stephen Regal kembali dimainkan. A real man's man. Sang pria jantan. Terlihat dia lagi cukuran di tengah hutan biar kelihatan lakik kali ya. Selanjutnya, All Snow Match melawan Surgeon Slaughter. Bootcamp Match. Match ini di set up di Sunday Night Heat kemarin. Stipulasinya, jika All Snow menang, ia masuk lagi ke WWF. Jika Slaughter yang menang, All Snow harus keluar dan tidak boleh balik lagi. Pertandingan No Disqualification ini diisi dengan dominasi Slaughter dan pecutan sabuknya. Serangan-serangan senjata beberapa kali dilakukan. Hingga kuncian Cobra Clutch kedua dilakukan, All Snow bisa counter dengan low blow. Dua kali dan Slaughter dihantam dengan kepala menekin dan pinfall. Ia menang. All Snow akan tetap di WWF. Saat selebrasi, Brisco dan Peterson mengeroyoknya. Kemudian Scorpio Sky muncul mengubarkan semua. Venice masuk. Dustin standby di komentator. Owen Hart yang akan jadi lawannya. Di match ini, Owen Hart mendominasi cukup banyak hingga Dustin yang sudah tidak tahan lagi masuk ke atas ring untuk mengajar Venice. Match DQ dah. Venice bisa ambil alih, Dustin terikat di tali ring. Venice menawannya dan lanjut menunjukkan video barunya lagi guys. Yang menunjukkan istrinya yang lagi ngomong kalau Venice lebih gede dan lebih memuaskan. Aduh. Dustin tidak berdaya, Venice makin kurang ajar. Nangis lagi deh dia. Kasian Dustin. Match selanjutnya, European title match. X-Pack kembali melawan D'Lo Brown. DQ lagi kah ini? Lagi-lagi mereka berdua memberikan sajian pertandingan yang impresif. X-Pack berjuang untuk tetap bertahan dari serangan bertubi-tubi dari D'Lo. Sampai di momen ending, D'Lo spinebuster X-Pack dan near fall. D'Lo lanjut mau diving, disambut X-Pack dengan X-Factor dan kunci. X-Pack berhasil menang guys dan jadi new European champion. Mantep gak tuh? Sampailah ke main event kita. Triple Threat untuk number one contender WWF title minggu depan setelah breakdown. Match ini di-build up hype sepanjang acara dengan promo dari masing-masing penggulat. Di awal, Kane Shemrock dikroyok terus kembali menjadi Triple Threat. Masing-masing mendapatkan momentumnya, match berjalan cukup seru dan menghibur. Di tengah, Kane Taker dan McMahon nonton dari entrance. Di menjelang ending, Shemrock berhasil angle lock Mankind. The Rock nepok punggung Shemrock. Shemrock lepas kunciannya dikira dia menang. Karena wasit yang nepok mungkin kiranya ya. Tanpa sadar, The Rock menyerangnya. The Rock kasih rock bottom. Mankind gagalkan pinfall. Saat Mankind mau nyerang, Taker narik dan dikroyok dah itu Mankind. Sementara match masih berlanjut, Shemrock dan The Rock berjalan seru dan menegangkan. Hurikan rana dari Shemrock, power slam, The Rock kick out. Shemrock dilempar keluar, McMahon nyuruh Kane dan Taker menghajarnya. Abis itu Shemrock, The Rock tinggal sendirian. Apakah dia bakal dikroyok juga? Yes, tentu saja. Semua diserang di sini. Terus siapa yang bakal menang ini? Berarti Vince McMahon berbohong nih untuk memberikan kesempatan pada tiga orang tadi di awal. The Rock lanjut dihajar dan dikroyok slam. Saat Taker dan Kane masih fokus menghajar, tanpa sadar Vince McMahon ditonjok Austin. Rasain lu Vince, dihajar deh lu. Taker dan Kane datang, Austin mundur. Jelas ini, match report rate tadi, no contest, tidak ada pemenang dan Raw berakhir kocak. Nantikan recap pay-per-view breakdown in your house di video selanjutnya.